Tarkam pemain Timnas Indonesia berakhir ricu, wasit nasional jadi korban pengeroyokan. Turnamen antarkampung atau Tarkam kembali memakan korban. Kali ini seorang wasit asal Jawa Tengah bernama Hadi Suroso menjadi korban pengeroyokan pemain dalam final Piala Bupati Kabupaten Semarang di lapangan benar, Minggu, 2 Juni 2024, sore. Dari informasi yang dihimpun, salah satu tim yang bertanding berisikan deretan pemain Timnas Indonesia seperti Bagas Kafa, Bagus Kavi hingga Ex Gelandang Timnas, Bayu Pradana. Video aksi pengeroyokan itu viral usai diunggah akun Instagram Forum Wasit Indonesia. Ada yang tahu di mana? Infonya turnamen-turnamen benerkap 3 Piala Bupati Kabupaten. Semarang sore tadi, dan provokator pengoyokan adalah pemain profesional itu sendiri. Korban pengeroyokan adalah salah satu wasit askap PSSI Semarang, Jateng, tulis postingan itu yang dilansir suara.com, Senin, 3 Juni 2024. Sangat biadab, apapun itu hal seperti ini tidak dibenarkan kami mengutuk keras agar pelaku bisa ditangkap dan dipidanakan serta mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sudah dilakukan, tambah akun tersebut. Dalam unggahan lain, Forum Wasit Indonesia juga melaporkan kasus itu ke Asosiasi Pemain Profesional Indonesia. Api, dan Penegak Hukum. Kami berharap Api untuk memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan tontonan yang tidak patut dicontoh dari pemain yang berlabel profesional, tambahnya. Sementara wasit masih opname di rumah sakit. Demikian semoga bisa menjadi atensi serius untuk pihak Api menanggapi permasalahan ini, jelas akun tersebut. Hingga berita ini diunggah, belum diketahui pasti pemain siapa saja yang menjadi pelaku pengeroyokan. Selain itu juga belum ada tanggapan dari Api mengenai kasus tersebut. Selamat, 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 selamat. Selamat, 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 selamat. Selamat, 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 selamat. Selamat, selamat.